Intro Halo, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari chapter 6 kalau tidak salah, chapter 6 yaitu adalah Stage Chart Diagram Stage Chart Diagram ini adalah salah satu UML yang digunakan untuk menggambarkan state atau kondisi dari suatu program jadi kalau kemarin di data, di AD ya data diagram aliran data atau data flow diagram atau DFD kita melihat dari sudut pandang datanya kalau use case kita melihat dari interaksi dari penggunanya nah, kalau Stage Chart Diagram ini kita melihat dari session-sessionnya jadi kan ada kayak sekarang kondisinya sistemnya sedang apa sih dia melakukan apa sih dia menunggu event apa dan seterusnya jadi ada yang kita lihat sudut pandangnya adalah state atau posisi dari si program ini atau posisi dari aplikasi yang akan kita kembangkan dia sedang apa dan sebagainya ya, sudut pandangnya adalah state-nya nah, state sendiri merupakan sebuah kondisi selama atau ketika objek berada dalam kondisi tertentu melakukan beberapa aksi atau menunggu sebuah event ya, sama dengan state itu ya kondisi itu tadi ya jadi ketika dia bisa jadi dia sedang menunggu ada event tertentu bisa jadi dia memang melakukan aksi tertentu nah, itu disebut sebagai state atau kondisi pada saat ini saat ini state-nya seperti apa sih? oh, saat ini state-nya adalah bu isinya sedang mengajar berarti state saya adalah mengajar seperti itu jadi kita sudut pandangnya seperti itu kemudian nanti setelah saya selesai state dari teman-teman apa oh, state teman-teman kemudian berubah misalnya pindah ke kelas yang lain dan lain sebagainya state ya bisa jadi kayak kondisi ketika kita tidur di dalam tidur kita bisa melakukan beberapa aktivitas misalnya bermimpi ya bermimpi dan sebagainya nah, jadi state-nya adalah tidur atau bangun ketika bangun, state bangun kita bisa melakukan banyak aktivitas sekolah, belajar kemudian main game misalnya dan lain sebagainya representasi dari state sendiri di dalam state chart diagram itu direpresentasikan seperti ini teman-teman jadi bentuknya seperti ini ya ya, seperti ini ini adalah nama ini adalah nama dari state-nya kemudian ini nanti bisa diisi dengan beberapa state internal di dalamnya atau bisa saja hanya satu action saja juga boleh yang kedua adalah state transition jadi state transition ini merepresentasikan perubahan antara satu state dengan state yang lain misalnya di sini ada satu state di sini ada satu state yang lain lagi nah, perubahan dari state ini ke ini itu apa? contohnya misalnya dari state bangun ke state tidur transisinya adalah misalnya mulai menuju kamar gitu ya mulai menuju kamar kemudian dia berubah state-nya menjadi tidur gitu ya, jadi nama transisinya itu adalah nama aktivitas nama event yang kemudian mengubah dari satu state ke state yang lain nah, ada istilahnya adalah special state jadi state khusus yang ditambahkan di depan dan di akhir dari sebuah state chart diagram nah, ada dua yaitu yang pertama adalah start date ya, start state start state, jadi state yang untuk memulai sebuah state chart dan stop state dalam sebuah diagram hanya memiliki satu hanya satu saja ya untuk start state-nya tapi dia bisa memiliki banyak stop state misalnya gimana? kita membuat start state-nya seperti ini tapi stop state-nya bisa jadi dia beberapa aktivitas untuk menghentikan dari seluruh kegiatan atau aplikasi dari program kita itu contohnya, di mesin ATM, di mesin ATM start-nya sama semuanya harus masukkan kartu dulu ya kan? start-nya cuma satu saja, start-nya memang harus satu kemudian akhirnya bisa beda-beda, beda-beda gimana? yang pertama, jika kita memasukkan pin salah sampai tiga kali maka dia sudah dianggap selesai, close nah, itu stop dari si state chart-nya itu dengan catatan nanti kartunya akan terblokir bahkan tanpa kita melakukan transaksi artinya kita tidak mengerjakan state-state yang di dalamnya tapi langsung keluar gitu atau bisa juga kita normal, kita masukkan pin normal, kemudian kita melakukan transaksi kemudian dia akan berakhir dengan kartunya dikeluarkan dari ATM-nya nah, itu bisa jadi stop state-nya adalah itu jadi dalam suatu state chart kita bisa memiliki lebih dari satu stop, lebih dari satu akhiran tapi hanya memiliki satu start state saja contohnya seperti ini nah, ini di contoh kasus mesin kasir ya start state-nya sebelah sini dan di sini adalah stop state-nya nah, dimulai, kemudian kita lihat aktivitasnya adalah menunggu bukan aktivitas ya, state-nya adalah menunggu kode barang jadi sekarang posisinya si mesin itu adalah menunggu kode barang setelah itu muncullah sebuah event yaitu scanning barcode kemudian si kasir mungkin akan scan barcode ya nah, ini kan barcode-nya di scan nah, kemudian dia nanti si sistem akan menunjukkan data barang jadi ini adalah posisi atau state dari sistemnya pertama dia kondisi menunggu yang kedua dia menjadi kondisi menunjukkan kode barang menunjukkan data barang set, 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 set muncul oh, ini adalah susu merek apa, kemudian harganya berapa setelah itu berubah lagi state-nya menjadi menunggu jumlah barang diikuti dengan event si kasir memasukkan jumlah barang kasirnya ngetik, titik, 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 7 gitu kan misalnya nah, ini adalah event-nya nah, ini transisinya ya, event transition-nya transisinya, kemudian disini berubah state-nya lagi menjadi hitung subtotal harga diikuti dengan berubah state-nya terakhir menjadi hitung total harga dan selesai contoh lain, di mesin ATM di mesin ATM dimulai dari sini mulai posisinya, mesinnya masih off ya mesin ATM-nya masih off kemudian ada transisi dimulai sistemnya, dinyalakan mesin ATM-nya kemudian dia posisinya, sekarang mesinnya menjadi idle siap menerima kartu kemudian ada transisi ya itu adalah masukkan kartu jadi, nanti akan ada pengguna ATM masuk kemudian memasukkan kartu maka ini akan men-trigger dari state-iddle menjadi state-authentication jadi disini dilakukan autentikasi jadi, autentikasi ini kemudian ada meminta pin jadi, masukkan pin Anda disini dia diminta berulang kali ya sampai ketemu yang benar nah, biasanya sampai tiga kali ya kalau tiga kali dia kita cek pin disini kalau dia tiga kali gagal pinnya salah tiga kali maka yang dilakukan adalah ATM-nya di-blokir dan selesai stop disini tapi jika dia pinnya benar maka dia akan masuk ke transaction state nah, di transaction state ini kemudian dia akan prom coba akan memilih salah satu transaksi kemudian melakukan verifikasi oh benar, saya mau mengambil 1 juta misalnya kemudian setelah selesai dia akan mengambil kartu nah, begitu user mengambil kartu maka state-nya kembali lagi selesai ya stop atau selesai atau mungkin bisa saja disini kemudian dia idle lagi itu juga boleh kalau kita amati teman-teman mulainya disini hanya satu dan stop-nya bisa lebih dari satu nah, itu tadi untuk state chat diagram kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komentar di bawah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati